Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Semoga anda hari ini tetap sehat dan selalu bahagia ya Amin ya rabbal alamin Nah di ulasan kali ini Semoga kiranya apa yang saya sampaikan Mana tahu bisa bermanfaat untuk anda Dan diperlukan untuk menjaga kesehatan dari luar ya Disini saya akan berbagi tips Cara untuk membuat hand sanitizer Atau pembersih tangan dari kuman dan virus Yang sangat mudah kita jalankan Tips ini boleh anda coba jika anda menemukan Hand sanitizer di lapangan susah dicari Tapi kalau masih banyak sih saya sarankan yang lebih praktis ya Anda bisa gunakan yang sudah siap pakai Atau yang sudah jadi Namun jikalau di daerah sudah langka Di daerah anda Anda boleh jalankan tips ini Nah disini bahan yang pertama yang kita perlukan adalah Aloe pera gel Ya disini saya menggunakan merek dari MSC Anda juga boleh gunakan merek lainnya Kemudian kita menggunakan alkohol Ya ini alkohol 70% Saya belinya di apotek Untuk pembersih luka yang sering dioleskan dengan kapas ya Kemudian jeruk nipis atau jeruk lemon Lalu langkah-langkahnya bagaimana cara membuatnya Pertama-langkahnya kita tidak menggunakan semuanya ini Ya kita siapkan wadahnya dahulu Untuk mengurangi jumlah alkoholnya ya Setelahnya Kita ambil gel lidah buayanya Kita masukkan Takarannya mau berapa bebas ya Mau 2 sendok Mau 1 sendok Mau 3 sendok Boleh Disini saya gunakan 3 sendok teh Kurang lebihnya Setelah itu Jeruk nipisnya Kita pencit-pencit terlebih dahulu Agar airnya Lebih banyak ya Dari biasanya Dan mohon maaf juga Kalau agak kurang jelas suaranya Sebab di luar rumah sedang hujan Jadi mungkin suara agak lebih berisik ya Kemudian jeruk nipisnya Kita iris Kita masukkan Ke dalam Alkohol dan Lidah buaya gelnya ini Bersamaan Anda boleh gunakan semuanya Boleh separuh bebas Tidak ada takaran Harus seberapa banyak Yang penting alkoholnya Jangan 1 botol ini semua ya Dikurangin isinya Setelah ini Tinggal kita Langsung aja Tutup Rapat Kuat Agar tidak tumpah Lalu kita Kocok Dan ini Insya Allah Siap kita gunakan Secara rutin Setiap hari Sehabis Anda Beraktifitas Atau keluar dari rumah Cara penggunaannya Juga sangat mudah Tinggal kita buka Dan kita Masukkan tangan kita Seperti ini Kalau ini Menggunakan botol Kalau Anda gunakan Yang sprayer Tinggal disemprot aja Lalu tinggal Diusapkan Keseluruh Tangan Yang perlu Diwaspadai Adalah Jauhkan dari Jangkauan Anak-anak Kalau mau Menggunakan Harus orang tuanya Yang menggunakan Ketangan tersebut Sebab ini Ada alkohol Yang dikhawatirkan Jika terminum Bisa berbahaya Nantinya Dan jauhkan juga Dari Jangkauan api Demikian Untuk tips kali ini Cara membuat Hand sanitizer Secara DIY Simple dan mudah Jika di daerah Anda Hand sanitizer Sulit ditemukan Selamat menikmati